Hai guys balik lagi di kimdia channel channel yang menyajikan informasi terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman biduan cantik Ayu Ting Ting dan pesenitron tampan Andi Arsyil belakangan ini memang menjadi perbincangan publik karena kedekatannya baru-baru ini Umi Kalsum Ibunda dari Ayu Ting Ting kembali membagikan momen mesra sang anak Ayu Ting Ting bersama Andi Arsyil hal itu terlihat dalam unggahan terbarunya di Insat Story-nya pada 14 Januari 2023 dalam video yang di posting terlihat Andi Arsyil dan Ayu Ting Ting bergendengan tangan saat berjalan-jalan Umi Kalsum berjalan di belakangnya tampak mengikuti gaya keduanya dengan menggendeng tangan sang cucu untuk bagian caption sendiri Ibunda dari Ayu Ting Ting tersebut mengaku senang melihat kemesraan sang anak dan Andi Arsyil senang banget lihat mereka kayak gini kata Umi Kalsum bisa ditebak unggahan ini langsung ramai komentar netizen mereka menduga bahwa kemungkinan Ayu Ting Ting dan Andi Arsyil memang sudah resmi pacaran Vips ini mah udah resmi official langgang terus teh Ayu sama Mas Andi ujar salah satu netizen keawal Ayu Andi sampai nikah timpan netizen lainnya diprivat sama Ayu dan Andi eh malah dibongkar sama emaknya sambung lainnya kalau mereka berjodoh aku bahagia banget secara ke Andi orangnya baik dan bertanggung jawab jadi udah pantas jadi imam bagi teh Ayu embuh lainnya sebelumnya Ayu Ting Ting juga pernah ke pergok jalan bareng dengan Andi Arsyil momen itu sukses heboh mengingat jika keduanya pernah diramal oleh ahli tarot mama Ella yang menyebutkan bahwa keduanya sudah resmi jadian namun masih enggan go publik itulah tadi berita yang pertama yuk simak berita yang kedua menambah panjang deretan selebriti yang gaya fashionnya selalu jadi pusat perhatian publik seperti baru-baru ini penyanyi dangdut Ayu Ting Ting pamir potret teranyar melalui laman instagram miliknya at AyuTingTing92 Kamis 26 Januari 2023 AyuTingTing pamir potret dengan OOTD serbang hitam sambil tenteng tas branded berwarna putih super smiley tulis AyuTingTing AyuTingTing terlihat mengenakan one set blazer hitam dipadukan dengan celana hitam yang membalut kaki panjangnya sebagai penunjang penampilannya ibu satu anak ini mengenakan hitam hitam dengan tas koleksi brand ternama penampilan AyuTingTing lagi-lagi banjir pujian Teayu cantik bahagia sehat selalu Allah selalu jaga amin ya rabbal alamin kata akun Marsha cantik banget Teayu pakai kacamata naik mobil balu keren kata akun mingsih namun komentar Hesti Perwadinata jadi sorotan rumah baru cek tulis Hesti Perwadinata warganit pun langsung bereaksi smiley rumah impian dah di tangan kata akun Nabila karena rumah yang diimpikan dari gadis sudah ada kata akun Ramlah itulah tadi berita yang kedua yuk simak berita yang ketiga Andi Arshil menjadi salah satu pria yang dikait-kaitkan dengan pedang Dut AyuTingTing namun Andi menolak disebut punya hubungan khusus dengan sang biduan asal Depak itu Andi apa Andika nih? Andi berkelakar menjawab pertanyaan soal kedekatannya dengan Ayu saat diwawancara di Jakarta Selasa 31 Januari 2023 menurut Andi Arshil hubungannya dengan pelantun tembang sakit tanpa luka ini hanya sebatas sahabat dia mengaku untuk saat ini masih belum mempunyai hubungan apa-apa kecuali sebatas sahabat apa ya? karena mungkin sudah teman kali ya jadi teman saja untuk sementara teman saja ucapnya meski demikian pria 35 tahun itu menilai Ayu sebagai sosok yang sangat baik dia melihat ibunda bilikis itu sebagai single parent yang kuat Ayu orangnya baik ya terus dia juga perempuan yang tegar dia single parent dan mungkin banyak ya yang mau sama dia tutur Andi Arshil Andi Arshil mengaku heran karena selalu dikaitkan dengan Ayu Ting Ting pemain tukang bubur naik haji ini bahkan mengaku bingung ya makanya aku bingung ini gosipnya awalnya dari mana gitu kenal Ayu juga kan mungkin pertama kali malah gosipnya duluan keluar dibandingkan saya ketemu sama dia kata Andi dia menegaskan tak ada hubungan spesial dengan Ayu biasa saja maksudnya teman seperti biasa tidak ada apa-apa tegasnya belum lama ini aktor Andi Arshil diundang dalam acara brownies yang dipandu Ayu Ting Ting Wendy Cagur Ruben Onsu dan Ivan Gunawan dalam acara itu pria asal Makassar itu disuruh berjoget dengan Ayu Ting Ting mereka berjoget dengan diiringi lagu jodohku yang dipopulirkan pasangan Ashanti dan Anang Hermansyah saat berjoget Ayu seolah ingin menirukan adegan mesra yang kerap diperlihatkan Anang dan Ashanti saat menyanyikan lagu tersebut tapi sayangnya saat Ayu berpose seolah ingin bergelandot dengan menyodorkan tubuh ke arah Andi reaksi pria 35 tahun ini sungguh mengejutkan Andi Arshil seolah menolak untuk memeluk ibu satu anak itu dia justru menundukkan kepalanya bukan memeluk mesra Ayu ekspresi Ayu sentak berubah saat Andi seperti memberi sinyal tidak ingin beradegan seperti Anang yang memeluk mesra Ashanti dan saat itu pula Bekswan berubah menjadi lagunya Eno Lerian berjudul Dudidang stop gue lagi mesra-mesra malah lokasi parah banget kata Ayu dalam video itu sembari tersenyum nanti ya yang menilai penonton timpal Wendy Cagur jangan gitu dong mau digiring kemana ini jawab Ayu video yang diunggah oleh komentator pedas itu langsung dibanjiri komentar dari netizen mereka menyebut Ayu memang ingin dipeluk Andi Arshil kelihatan pengen banget dipeluk tuh kasihan kata akut Atliya Yulia Ningsi 99 ianya kakek sendiri ngapa ini cowok gak mau dia templokin tulis akun Atrosma Didi 07 kasihan mau niflok malah si cowoknya nolak ya masih mending nolak halus tulis akun arti Jayanti 6 4 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 20 21 22